Komisi 5 DPR RI mengapresiasi keberhasilan aparat Desa Kutu di Kabupaten Badung, Bali yang berhasil melakukan program kerja untuk menghapus angka kemiskinan di desa tersebut. Desa Kutu layak menjadi percontohan bagi desa lain di seluruh Indonesia. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae menyarankan Kementerian Desa dan PDTT menjadikan Desa Kutu sebagai potensi aset yang besar dan layak dijadikan sebagai tujuan studi banding, terutama bagi desa-desa yang memiliki potensi yang sama dengan Desa Kutu, sehingga nantinya semakin banyak desa di Indonesia yang maju dan memiliki angka kemiskinan yang rendah. Katakan Desa Indonesia sampai dengan dari 70 ribu lebih desa, kita dapatkan katakanlah sampai dengan 10 ribu desa, itu sangat menggaung di mata internasional. Dan itu adalah akan mengharumkan nama Indonesia karena terangkatnya harkat martabat masyarakat desa dalam aspek kesejahteraan. Sementara anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mendorong sinergi Kementerian Desa PDTT dengan Kementerian lain untuk meningkatkan infrastruktur dan akses pariwisata Desa Kutu. Selain itu, Kementerian Desa PDTT diminta menjalankan program pembangunan desa yang memiliki kemanfaatan dan memberi nilai tambah bagi warga desa. Bagaimana menggali potensi-potensi lokal sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan ini harus menjadi contoh ke depan bahwa Kementerian Desa harus memiliki karakteristik-karakteristik desa yang dimana bisa diterapkan di wilayah lain sehingga alokasi dana desa betul-betul bisa efektif dan efisien. Dari Provinsi Bali, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan.